Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kira-kira dengan serumi pembahasan ada tambahan mengetahuan? ada tambahan mengetahuan? ada sedikit pencerahan? itu aja yang saya tanya supaya saya tidak menjadi burung-burung bicara tapi tidak bermana saya ingin Al-Kalamun walaupun berokahun ada manfaat memang terbukalah ternyata mutiakan yang bapak hilang alat zikir tetapi mari kita masuk zikir yang bagaimana yang bisa yang mana zikir yang berbobot sampai mampu menembuskan berbobot kepada Allah dengan tetap menghormati semua tiga-tiga yang lain pasal pertama menjelaskan tentang hakikat kalimat yang mengandung Nabi dan Izbal yaitu kalimat la ilaha billah maaf 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 saya tidak berbobot semua rendahkan tapi pengalaman diri saya sendiri saya belajar ke pesantren kalau tahun saya ikut kuliah dan selesai jujurlah saya sendiri belum paham bahwa kalimat la ilaha illallah itu di atas kalimat yang lain saya masih menganggap ya alai illallah amalan dia asap saya itu mungkin yang lain kawan-kawan seperti saya mungkin tapi mungkin juga seperti saya ada pun hakikat maia itu hakikat kalimat yang mengandung Nabi dan Izbal bahwa abdolul ialah kalimat yang sangat unggul yang lebih unggul wa asadu dan lebih apa asadu 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 itu kuat ya asadu itu lebih kuat boleh barangkali mau pakai terjemah lain boleh lebih berbobot lebih dasar di luar di luar biasa apa takdiran dampaknya bekasnya apa dia buah-buah kalimat Allah Allah sekurang-kurangnya ada tiga tiga sisi kita melihat ilah-ilah pertama orang masuk islam dari agama lain baru bisa dinyakakan masuk kalau menggunakan kalimat ini asadu alhamdulillah asadu alhamdulillah yang kedua orang musul khatiman lebih diharapkan orang bisa musul khatiman kalau kalimat terakhir dia ucapkan alhamdulillah kalau sampai dua hal itu pak dua hal itu insyaallah masyarakat berjalan ke depan tapi yang ketiga ini saya ingin angkat dimana-mana telah dipuji coba oleh para ahli ternyata memperbaiki kamu dengan mengamalkan kalimat ilah 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 lebih berhasil ini masuk islam tidak sulit pun ilah khatiman doanya sering dibaca silahkan buka di internet terwis apa itu terwis para sufi bukan terwis saja islam agama nabi muhammad sebelum itu pun banyak terwis baik kalau wabut dasar al-qur'anya adalah surah muhammad ayat 19 fakta ketahul kalau dalam bahasa ada kalimat fakta menunjukkan setelah hal-hal itu apa perkara yang sangat penting ketahui buka pikiran buka buka mata siapa terhimpati anna 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 adalah demis saat demis saat dalam ilmu lapa disebut apa salah satu ada tak i kalimat yang paling utama aku ucapkan anak oleh saya wanabi yunah dan para nabi hingga diserungku sampai nabi adam adalah adalah hadis istadis di dalam lirta usul ini kalau ingin lebih lengkap lagi mengetahui sangat-sangatnya baik berhubungan dengan singapore atau mungkin di surya lainnya juga sudah ada di rumah saya juga sudah ada tapi saya cari tidak ketemu tidak apa-apa nabi penyusul ya karena kadang-kadang orang suka beranggapan orang tersawuf adisnya berjelasan anca saya perlu menyampe kali orang yang mengucapkan kalimat ilahi Allah khalisan dianya sendiri hulus bersih mukhrisan dianya sendiri berjuang membersihkan lakul ajalah pasti masuk syurga jangan sendiri menerjemahannya jangan sekedar saya suara mengucapkan meyakini mengetahui aturan bahwa kita tidak boleh bersinah ketika ada peluang untuk bersinah datanglah di kita ilahi Allah oh sinah halal jadilah dia tidak jinah nah itu kondisian tidak boleh mengambil pada orang tidak boleh mahasiat tidak boleh meninggalkan kewajiban ini yang disebutkan koran jangan hanya koran pengucapan saja karena ada hadis pembalik nanti orang mengucapkan kalimat tapi akhlapnya tidak sesuai dengan ilahi Allah dia adalah keadih dia adalah berbohong semua bahwa malah yang salah ahli ilahi ilahi tidak ada bagi orang yang ahli ini ahli ini maksudkan apa ahli besar atau ahli keahlian Yang ahli Yang memang kau nama Kau maham Yang mendalam Sehingga ia berakhlat baik Sehingga ia bertakwa tentu Tidak ada wasyak Sesuatu yang ditakuti di kuburnya Walau di rusul Dan ketika bangun dari kiamat nanti Bahkan Rasulullah bersabda Kalau seseorang Mempunyai dosa Setimbang bumi Dan dia mengucapkan Ya Mengucapkan Yang diikuti dengan Pengamalan pelaksanaan Ketakatan Lalu Allah Maka Allah akan mengampuni dosa Contohnya Orang-orang yang Masuk Islamnya sudah tua Dengan ayat-ayat Dosanya dihabis Sekian banyak Apakah hanya kesitu Dijelaskan lagi Dan kalimat yang baik ini Seperti halnya ia mampu Membersihkan Orang yang berpikir Dari syirik jali 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 Mempertuhan Selain Allah Punya Tuhan Selain Allah Bertuhan Tuhan selain Allah Syirik jali Dengan menyatakan Bukan hanya syirik jali Juga membersihkan kolbu Syirik jali Kalau saya ditanya Sebenarnya penyakit kolbu Sebenarnya penyakit kolbu itu berapa Saya tidak sanggup Kalau harus merinci satu persatu Karena mungkin ribuan Satusan ribu Juntalan Tetapi yang tersampaikan Satusan ribu Al-Quran Al-Sunnah Dan kitab-kita Kulangan Ya Ulu mimpin saja Menyebut 52 penyakit kolbu Ya Tahu Ya Tandiru Menyebut 7 Wah Cuma 7 Sih Gampang Jawabannya Itu Biangnya Biangnya Kibron Wahir Sun Syah Watun Suma Hasan Gua Taupun Bu'lun Sung Mahidun Kodwaron Kibron Sombo Hirsun Tama Syahwan Tadikan Nafsu Asra Bilgi Kodok Bumarah Bu'lun Belim Hidun Dendam Kira-kira Dari yang Cuma Berapa Yang ada Di kalung Kitab Seleserah Saya tidak Boleh Menuduh Orang Kalau Saya Yang Ngomong Insya Allah Kumblin Pak Mudah-mudahan Kawan-kawan Mengatakan Pak Jejen Lagi Ngapuk Itu Apalagi Aneh Barangkali Barangkali Jangan Tengah 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 Ini Ini mau bersihkan Yang gini-gini Gak Mudah Ini Maaf Saya Rebarkan Sedikit Pernah Mendengar Orang Yang disebut Pir Aung Pak Jejen Nanya Jaki-laki Lagi Jadi Ini Barang Nantai Eka Kalau Nanya Gitu Anci Kalau Cuma Ditanya Pengen Apa Anda Jawab Ya Enggak Bagus Jangan Mau Jangan Ada Niat Jadi Anak Buah 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 Tapi Ilmu Tasawuf Itu Ilmu Rasa Apakah Engkau Sudah Merasa Jadi Yang Berapa Buah Suatu Aung Bingung Ya Udah Kita Mengenal Ilmu Tasbih Dalam Ilmu 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 Penyamaan Mataluhun Kamatali Dari Stok Dan Lain Lain Nah Kalau Kita Punya Pegawai Namanya Siapa Ini Mas Mas Udin Harusnya Dia Kerja Di Sawah Dari Jal Jujur Sudah Bentar Ditengok Kesawah Jal 10 Belum Ada Tau 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 Sedang Main Layangan Kata Yang Punya Siapa Eh Ini Waktunya Kerja Emang Kenapa Kerja Kerja Segini Itu Kamu Kan Dikati Oleh Saya Segitu Jadi Itu Kira Kira Kita Mengentang Si Udin So Ngob Ap 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 Sejak 78 Sudah Mulai Buka Pesantren Ya Disebutlah Oleh Orang Santri Sukses Maka Kita Bisa Bikin Pondok Lagi Bisa Banyak Lagi Santri Ke Kitab Tetapi Bermainnya Di Pengetahuan Otak Kolbu Kolbu Tidak Dihurus Antara Lain Kalau Menyampaikan Agama Ceramah Naji Kitab Dalam hati Selalu Ada Kira-kira Dapat Imbalan Apa Itu Manusiawi Manusiawi Tapi Ada Hal Yang Manusiawi Yang Diikuti Ada Yang Dikontrol Buktinya Kalau kita Selesai Ceramah Di Satu Daerah Pulang Lalu Kita Nggak Diberi Apa-apa Sebelum Belajar Makrifat Muncul Dalam hati Gue Tandain Kalau Ngundang Lagi Nggak Bakalan Gue Terima Lo Nggak Punya Pengertian Nama Gue Kira-kira Cuma Saya Atau Kawan-kawan Pun Begitu Jujur Aja Setelah Belajar Makrifat Belajar Menjadi Pengamal Dikir Yang Ini Adalah Perbedaan Ada Perbedaan Nah Itu Bukan Sesuatu Yang Datang Ujuk-ujuk Ada Ilmunya Ada Disiplin Ilmunya Ada Aturan Mainnya Ada Sistemnya Nggak Semata-mata Talenta Ini Sudah Bawaannya Subi Nggak Siapa Siapa Yang Nggak Tahu Yang Namanya Sayyidina Umar Umar Dulu Sebelum Iman Berani Nggak Mengatakan Umar Soleh Sejak Kecil Berani Nggak Dia Luar Biasa Jagonya Yang Namanya Mateni Mungkin Kerjaan Sehari-hari Yang Namanya Minum-minuman Yang Namanya Danai Kuda Saya Sebut Tapi Setelah Taubat Bagaimana Perubahan Orang Yang Kalbunya Sudah Bercahaya Bernuroni Dengan Orang Yang Belum Bercahaya Bukan Hanya Ulama Yang Harus Menjadi Memahami Mempelajari Memahami Mengamalkan Ilmu Ini Bukan Hanya Ulama Pengusaha Atlet Politikus Saya Pernah Menyebutnya Dalam Kajian-kajian Hikam Di pondo Saya Pada Bulan Ramadan Pemahaman Dan Pengamalan Al-Hikam Secara Benar Dan Sungguh-sungguh Adalah Kunci Sukses Di Segala Bidang Kehidupan Saya Menyingkatnya Ibahat Mandimi Lakdatik Ibahat Mandimi Lakdatik I Ibadah I Iman Maaf I Iman Dalam hal Iman Andai Mengamalkan Apa Yang Ada Di Dalam Mirtahu Sudur Ini Maka Imannya Akan Menjapai Tingkat Ma'rifat Ba' Ibadah Dari Biasanya Solat Awal Akhir Waktu Menjadi Awal Dari Senang Sendiri Menjadi Senang Berjamaah Dari Tengah Malam Senangnya Tidur Menjadi Mau Solat Tahajud Dari Solat Ingin Diberi Imbalan Sekarang Menjadi Ikhlas Ada Pergeseran Itu Pergeseran Ibahat Kesehatan Mohon Maaf Kadang Orang Bertanya Pak Jijian Begitu Capeknya Lari Sana Lari Sini Kok Keliatnya Masih Kuat Aja Alhamdulillah Antara Lain Karena Kalbu Kita Terus Dituntun Didorong Untuk Selalu Mengingat Allah Antara Lain Ibahat Keamanan Di Pendidikan Mi Ekonomi Lak Akhlak Da Budaya Politik Akan Beda Orang Yang Sudah Diperbaiki Kalbunya Dengan Yang Belum Diperbaiki Kalbunya Akan Beda Akan Beda Alhamdulillah Terima kasih.